Anang Hermansyah mengaku berat melepas Aurel Hermansyah yang akan segera menikah dengan Atta Halilintar Seperti diketahui Aurel sudah bulat membuat keputusan ingin menikah muda Dalam kesempatan terbaru Anang Hermansyah dan Ashanti buka-bukaan tentang kesiapan mereka untuk pernikahan sang putri sulung Lantas apakah pernikahan pasangan muda ini akan segera digelar dalam waktu dekat? Aurel dan Atta Halilintar berniat menggelar acara pernikahan tahun ini Namun terpaksa batal karena adanya pandemi COVID-19 Dalam wawancara terbaru Anang Hermansyah buka suara terkait sejauh mana persiapan pernikahan putri tercintanya Ayah empat anak ini mengatakan jika hingga saat ini masih menunggu kabar dari keluarga besar Atta Halilintar Seperti diketahui orang tua Atta berada di Malaysia karena terjebak lockdown Sampai hari ini kita masih menunggu karena orang tuanya kan ada di Malaysia Ujar Anang Ashanti pun melanjutkan jika untuk tanggal pernikahan pasti akan diberi kabar selanjutnya Apalagi hal tersebut merupakan momen bahagia Gak mungkin lah gak aku share Apalagi kalau bahagia pasti aku share kata Ashanti Aurel Hermansyah kini sudah menginjak usia 22 tahun Melihat putri kecilnya sudah tumbuh dewasa Batin Anang turut bergecolak Mantan suami kerzayati itu pun seolah tidak menyadari bahwa waktu berjalan begitu cepat Sampai Aurel kini akan dipindang seseorang pria Kalau berat aku gak bisa bilang itu berat Tapi itu kenyataan bahwa aku punya anak perempuan yang akan ikut imamnya Gak ada usaha lain selain pasrah, ikhlas, ujar Anang di lansir intip seleb dari kanal youtube Indusiar pada kamis 22 September 2020 Hubungan Aurel dan Ata sudah semakin serius Pasangan yang dijuluki abang dan pok Nur ini bahkan setiap hari terlihat semakin romantis Seperti diketahui Ata juga telah memberi cincin kepada pelangku Pelantun lagu kepastian itu di hari ulang tahunnya pada 10 Juli 2020 lalu Hal itu seolah menjadi bukti jika cintanya begitu besar pada Aurel Sementara itu Anang memiliki pesan baru, pesan haru pada sang putri sulung Ia mengatakan jika sudah resmi menikah nanti Aurel harus selalu patuh pada perintah suami yang akan menjadi imamnya Kelak Aurel harus ngerti bahwa Aurel punya imam, suami adalah imam, dia harus bisa mengikuti imam Itu sih pesan aku karena itu yang paling penting kandasnya Aurel dan Ata pun memang tidak main-main untuk kejunjang yang lebih serius Dalam wawancara sebelumnya Ata berencana mengajak Aurel dalam waktu dekat untuk bertemu dengan kedua orang tuanya di Malaysia Terima kasih